Pangeran baru Roma, akankah menemukan penerusnya, tipikal pemain loyal yang dibutuhkan, bukan hanya semata-mata kualitas skill dan handal mencetak gol, tapi memang kedua faktor penting itulah, klasifikasi Pangeran Roma. Francesco Totti, Gabriel Batistuta, itulah nama pesepak bola modern yang menjadi Pangeran Roma, ikon bagi fans AS Roma, karena kedua pemain ini adalah pemain sentral di masanya, akankah pemain ini sebagai penerus kedua seniornya itu? Ya, Paulo Dybala, semenjak kepindahannya ke AS Roma musim ini, Dybala menjelma sebagai kebanggaan para fans AS Roma, Dybala begitu dieluh-eluhkan oleh para pendukungnya. Dybala punya klasifikasi untuk menjadi ikon baru AS Roma, Pangeran baru Roma, ya, dia punya kualitas skill dan gol yang mumpuni. Untuk loyalitas, Dybala sudah membuktikannya saat di Juventus, di mana sebenarnya dia tidak mau pindah dan ingin setia pada Juventus, namun karena faktor gaji dan pelatih alegri yang sudah tidak cocok, dengan terpaksa dan berat hati dia keluar dari Juventus. Selain dua faktor penting itu, penampilannya bersama Mourinho sekarang ini mulai nyetel, dan terlihat kembali kualitas asli pemain berkelas Dybala ini. Apakah Dybala akan menjadi the next Prince of Roma, sebagai penerus toti ataupun batigol Batistuta, atau akan berlabuh ke klub lain selesai kontraknya habis, di mana AS Roma musim ini, sampai pekan ini bertengger di empat besar klasemen Serie A Italia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!